Terima kasih telah menonton Kok aku dengar suara anak ayam ya? Iya, Betta juga dengar, banyak banget kayaknya Arahnya dari warung Babe Apa ayamnya Babe sudah menetas ya? Yuk kita tanya Babe Yuk Satu Wah, ini ayamnya itu banget Cantiknya, warnanya cerah banget Ini ayamnya Babe Bukan ayam Babe, tadi ada yang nitip di sini Dijual, Be Iya, dijual, apa mau beli? Iya, aku mau beli dua, biru sama kuning, Be Betta beli satu, yang merah Aku juga satu, yang hijau Yaudah, ambil suatu di mana yang kalian suka Wow, kita coba ya? Aku ambil dua Lucu banget, yang hijau Betta suka merah Cantik kan, Bu? Dapat ayam warna dari mana, Diva? Beli di tempat Babe Sebenarnya kasihan ayam itu Masih kecil sudah diwarnai Tapi kan jadi lucu, Bu Ya sudah Karena sudah terlanjur beli Kalian harus merawatnya dengan baik ya Nah, biar ayamnya gak lari Kita harus bikin kandang Oh iya Tapi kita kan gak punya Ini ada keranjang sampah yang tidak terpakai Bisa untuk kandang ayam Iya, pakai itu saja Jangan lupa kasih makan dan bersihkan kotorannya ya Baik, Bu Feb, dari tadi kamu kalau suka Rus, kenapa? Kamu lapar deh, Feb Enggak, Beta cuma sedih Ini soal ayam warna-warni Beta Emangnya kenapa? Sakit Enggak, dia malah sudah besar dan gemuk Tapi... Tapi kenapa, Feb? Lebih baik kalian lihat sendiri deh Ayammu kenapa, Feb? Kayaknya sehat dan gemuk Iya, mana salahnya Aku lihat gak ada yang aneh kok Coba lihat warnanya Dulu warnanya merah Sekarang jadi begini Pucet banget Feb, ayamnya dulu waktu masih kecil Diwarnai pakai pewarna Jadi warnanya cerah Nah, kalau udah besar Lama-kelamaan warnanya luntur Tapi Beta ingin warnanya tetap merah Bagusan begini, Feb Ragian kalau diwarnai Kasihan ayamnya Iya, kata ibuku juga gitu Coba bayangin Kalau kulitmu dicat warna-warni Emang kamu mau? Enggak, Simon Udah, jangan sedih Yang penting ayammu sehat Ayamku juga gemuk banget Malah dia nurut banget Kalau sama aku Kemana-mana ngikutin aku sama pupus Ayamku juga jadi besar banget Aku beli dua Mereka makannya kayak aku Banyak Yang benar, Mon Aku jadi penasaran deh sama ayam gemuk kamu Kalian ke rumahku aja Setelah ganti baju nanti ya Iya deh, aku ke rumahmu Tapi sekarang aku pulang dulu ya Aku juga pulang dulu ya, Feb Kira-kira sebesar apa ya ayamnya Mona Katanya lebih besar dari ayamnya Febi Padahal ayamku dan ayamnya Febi Besarnya sama Iya, padahal punya beta sudah gendut Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo masuk Hah? Masuk? Emang ayamnya ada di dalam rumah? Gimana jarak? Kan kotor Tenang teman-teman Lebih baik sekarang kalian masuk dulu yuk Sebentar ya Nah, ini dia ayam-ayamku Loh? Hah? Udah jadi ayam goreng Wah, tega kamu, Mon Jadi begini teman-teman Ayamku itu makannya banyak banget Jadinya gemuk dan besar Sampai kandangnya gak muat Kalau dikeluarin dari kandang Mereka merusak panaman ibuku Akhirnya aku minta ibu masak saja dua ayam itu Di sana Lagian, tiap aku kasih makan ayamku Aku selalu membayangkan ayam panggang yang super lezat Ya ampun, Mona Wah, kalau beta gak tega Udah lah, kita makan aja yuk Kalau kalian makan masakan ibuku Kalian pasti akan lupa dengan ayam warna-warni itu Ayo Iya sih Masakan ibunya Mona kan super lezatos Gimana ya, Mon Bagaimana, Diva Udah, ayo makan aja Enak banget Betul suka Apa aku bilang Ayo habiskan saja Makasih ya, Mon Halo teman-teman Subscribe di tombol merah di bawah ini ya Like dan share juga di media sosial teman-teman Dan satu lagi Isi komentar, pusulan, atau saran juga ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax